Baik kita beralih ke berita lainnya, Pemirsa Guna mensukseskan program Cinta Produk Dalam Negeri, TNI Angkatan Laut berencana akan menggunakan kendaraan operasional produksi PT Pindad, yaitu Maung. Langkah ini merupakan dukungan nyata terhadap industri dalam negeri yang berkualitas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengungkap, TNI Angkatan Laut bakal diperkuat 80 unit kendaraan operasional Maung Generasi Ketiga atau MP3 buatan PT Pindad. Pernyataan ini disampaikan Kasal selesai menyerahkan 18 unit kendaraan dinas ke Korps Marinir TNI Angkatan Laut di lapangan upacara Brigip 1 Marinir, Cenandak, Jakarta pada selasa 12 November 2024. Kasal menjelaskan pengadaan Maung itu merupakan dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri, khususnya Pindad yang saat ini mampu memproduksi berbagai jenis Maung yang dapat dimodifikasi sebagai kendaraan teknis militer, kendaraan operasional, ataupun kendaraan dinas. Maung ya, untuk kendaraan nanti kita juga akan menerima jeep Maung, Maung yang versi terakhir, yang paling modern. Akhirnya kita akan dilapak butuh unit, karena kita menyukseskan program cinta produk dalam negeri, jadi kita harus menggunakan produk Maung dan kualitasnya juga sudah cukup baik. Dan nanti para prajurit, bukan prajurit marinir saja, tapi seluruh prajurit Angkatan Laut juga akan menggunakan mobil Maung. Sebelumnya, Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta kepada seluruh menteri dan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri, yaitu kendaraan Maung buatan PT Pindad. Demikian laporan Ditorosito, Garuda TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.